mau wawancara pak? apa nih? oke saya tidak tahu apakah postingannya itu hanya merupakan konten buatan, tapi sekiranya pun sekiranya pun itu konten bahkan tidak benar, sekiranya pun tidak benar-benar penjualnya itu bukan tidak pidana karena pasal 28 ayat 3 yang mengatakan konten bohong itu menjadi pidana kalau berakibat menimbulkan keusungan di masyarakat ini kan tidak ada keusungan dan si OB nya itu tidak keberasaan tidak melakukan laporan, jadi itu tidak lagi pula, coba konten yang berlebihan di masyarakat saya akibat 70% adalah rekayasa ini juga tidak pidana itu tidak ada usung pidana di penuh itu jadi ada angkota masyarakat melaporkan pasal 28 ayat 3 undang-undang ID pasal 28 undang-undang ID mengatakan apabila ada konten informasi ekonomi yang menimbulkan keusungan di masyarakat itulah yang namanya pindah pidana kalau ini kan tidak ada keusungan OB nya itu tidak malah tapi memang secara sosiologi mungkin bisa ditalahkan tapi di dalam ukup pidana itu tidak termasuk pelanggar undang-undang ID sudah 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 tidak ada keusungan tidak ada keusungan itu hanya marketing itu hanya marketing dan itu tidak berakibat tidak ada keusungan tidak menyimpul cara Metro Jaya menangkap pemilik akun tiktok galilos 3 terkait kasus penistaan agama lantaran menanyakan tebak-tebakan kontroversial video itu viral di media sosial dan menuai respon negatif netizen galilos galilos dijadikan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama oleh penyidik di Traskrimsus Polda Metro Jaya galilos yang merupakan tiktokers ditangkap usai membuat konten viral yang memperlihatkan pelaku memberikan tebak-tebakan kepada seorang anak kecil dan memberikan pertanyaan hewan apa yang bisa mengaji saat anak kecil tersebut tak bisa menjawab galilos pun menyebut hewan yang dimaksud sambil mengucapkan kalimat ta'awus yang dimodifikasi lalu video tersebut viral di media sosial dengan beragam komentar miring disangkakan telah menghida karena mengucapkan kalimat ta'awus kalau dalam agama Islam yaitu dan berita ini dan video ini cukup viral dan mendapatkan komplain karena telah dianggap menyinggung salah satu agama dimana masyarakat Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya beragama Islam karena dianggap telah menghida ucapan karena menggunakan kata ta'awus Allah yang dihubungkan dengan salah satu hewan ataupun binatang atas kejadian itu pelaku meminta maaf kepada seluruh warganet khususnya umat muslim meskipun pelaku telah meminta maaf namun proses hukum tetap berlanjut saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian yang telah saya buat dan membuat kegaduan di sosial media dari keterangan pelaku dirinya membuat konten tersebut karena ingin menarik endorsement di akun tiktok miliknya tersebut saat ini pelaku telah ditahan di rutan polda Metro Jaya dan masih diperiksa intensif oleh penyidik dari Jakarta Helmi Sajang Bati INews melaporkan selamat pagi teman-teman kita melihat tadi video tanggapan ya saya mau memberikan tanggapan terhadap video Hotman Paris dimana Hotman Paris bilang ya dan sekali lagi dia berusaha menyesatkan masyarakat dengan opini-opini ngawur dia teman-teman yang tidak berdasarkan hukum jadi teman-teman yang dilakukan oleh Richard Lee ini sudah ada dugaan ya sudah ada juga bukti awal untuk tindakan pidana yang dia lakukan teman-teman ya pasal 28 pasal 28 itu berlaku ya undang-undang ITE terhadap Richard Lee karena yang dilakukan terhadap oleh Richard Lee ini dia membuat konten yang berupa hoak ya dan kalau Hotman Paris bilang tidak menimbulkan kerusuhan di masyarakat itu berarti si Hotman Paris itu kuper teman-teman ya kurang pergaulan dan gak pernah baca koran ya karena dia selalu pergi ke atlas minum-minum joget-joget ya jadi gak tahu dia akan apa yang terjadi di masyarakat ya padahal kita semua mengetahui bahwa di Padang aja sudah ada beberapa demo ya oleh masyarakat-masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang keberatan terhadap konten Richard Lee tersebut ya terus bukan hanya di Padang saja teman-teman ya bahkan sampai di ibu kota beberapa selebgram seperti John LBF ya juga Pablo Benua dan yang saya tahu beberapa lawyer juga seperti siapa namanya Sunan Kalijaga itu juga keberatan ya dan sudah berteriak di media sosial di Instagram dan di TikTok juga John LBF juga banyak berteriak di situ ya menunjukkan bahwa mereka ini tidak mensupport dan minta agar polisi melakukan pendegakan hukum ya jadi kalau Hotman Paris bilang oh OB nya gak gak keberatan kok ya ke OB nya disuruh orang dia pelaku kok pelakunya keberatan kan itu itu kan berarti hotdog gitu orang udah kagak kagak ngerti hukum itu ya kayak begitu ya gak pantas jadi lawyer kalau menurut saya karena apa namanya opini-opini yang diberikan bukanlah tidaklah objektif tetapi dilakukan karena dia mengakui bahwa si Richard Lee itu adalah partnernya dia jadi dia melindungi disitu ya partnernya dia mau salah mau bunuh orang juga besok dia bilang gak apa-apa orangnya dibunuh orangnya gak keberatan coba lu tanya di kuburan tuh ya orangnya keberatan gak kalau keberatan ya mungkin dia itu pidana nanti dia bisa ngomong kayak begitu ya orang yang gak bermutu itu ya seperti itu temen-temen ya membela itu bukan karena kebenaran bukan karena asas-asas hukum tetapi karena duit mungkin disitu ya jadi disini kita abaikan saja karena opini Hotman Paris ini bukan opini hukum kalau menurut saya opini dia ini opini pribadi dia yang memihak ya temen-temen ya kita bandingkan dengan video kedua temen-temen sebagai bukti yaitu adalah video siapa ya video galilos yang ditahan galilos ini cuma bikin video tentang becandaan ya becandaan dia bilang ikan apa yang jago ngaji lah begitu atau apalah gitu ya saya gak ngerti nah disitu aja dia ngomong begitu aja gak berapa lama langsung ditangkep ya ditangkep digundulin ditahan temen-temen kita bisa lihat disini kalau dibilang menimbulkan keonaran dia gak gak ada yang demo bahkan kalau yang terhadap galilos gak ada yang demo langsung ditangkep itu terus kalau terhadap apa namanya galilos juga kalau dia bilang kalau di Richard Lee OB nya gak gak keberatan disini juga anak-anaknya anak-anak kecil yang ditanyain gak keberatan kok disitu ya tapi tetep ditahan ya jadi temen-temen juga om polos om polos juga hanya memberikan kritik ditahan bisa disitu undang-undang ITE jadi sebenernya disinilah temen-temen kita melihat bagaimana ya aparat kepolisian itu masih tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh ya polisi-polisi ini kalau dia gak berani menegakkan hukum terhadap Richard Lee ya saya hanya bisa bilang bahwa selama ini ee semboyan dan prinsip yang diberikan dan janji yang diberikan oleh Bapak Kapolri itu hanyalah temen-temen ya hanyalah pepesan kosong saya menagi janji Bapak Kapolri di DPR ya di depan DPR ketika dilantik Kapolri berjanji bahwa hukum akan tajam pula ke atas ya bukan hanya tajam ke bawah tapi tajam ke atas Bapak Kapolri yang saya hormati ya saya menagi janji Bapak Kapolri ya minimal seperti ini apalagi sudah aduan kepolisian tolong dong ditindak lanjuti Pak Kapolri ya disidik dilidik dong disitu ya kan itu kan tugas kepolisian jangan takut dong sama Richard Lee masa takut sama Richard Lee mau itu Richard Lee jangankan Richard Lee kalau presiden sekalipun salah melakukan perbuatan pelanggaran hukum harusnya polisi berani melakukan proses hukum masa ini sama Richard Lee aja takut disitu takutnya karena apa nih saya bingung ya kan takut karena Richard Lee galak atau takut karena dia banyak duit bisa nyogok ya saya minta agar kepolisian itu bisa profesional sesuai dengan janji dan semboyan yang diberikan juga presisi profesional ya disitu tunjukkan dong Pak Kapolri ke profesionalannya disini ya perintahkan dong kepada Dirti Pit Cyber untuk memproses tarik ini ke Mabes karena ini sudah menimbulkan konaran Pak Kapolri ya dan yang keberatan ini bukan hanya masyarakat-masyarakat aja ya selebgram-selebgram pun juga sudah menyatakan keberatan mereka seperti John LBF ya seperti juga Pablo Benua itu mereka sudah pada teriak semua terus masih menunggu siapa dorongan dari siapa disitu ya dan bahkan saya pun juga minta agar hal ini diproses Pak Kapolri ya saya bukan saya bukan musuhnya Richard Lee saya nggak ada problem sama Richard Lee tapi siapapun itu mau itu saudara saya mau itu teman saya kalau melanggar hukum saya minta Pak pak polisi untuk memproses hukum ya jadi saya juga minta terhadap Richard Lee ini hukum bisa ditegakkan Pak ya jangan takut sama Richard Lee itu jangan takut dia cuma dokter kecantikan ya dia nggak akan memberikan polisi racun yang bisa membuat orang mati jadi nggak usah takut disitu kalau polisi aja takut sama Richard Lee aduh gimana Indonesia ini ya masa saya harus reak ke Bapak Presiden Pak Presiden juga bisa melihat Pak Presiden selalu bilang loh tegakkan hukum seadil-adilnya tegakkan hukum seadil-adilnya ya hukum itu harus tajam ya masa yang seperti ini sudah menjadi konsumsi masyarakat terus polisi diemin berarti kan polisi memberikan contoh bahwa it's ok gitu loh untuk membuat hoak ya masa kayak begitu Pak Polisi ya apalagi orang ini sudah dengan terang-terangan dan sengaja loh membuat hoak demi apa dia sudah bilang motifnya demi mempromosikan ya berarti besok lain kali juga saya boleh bikin hoak dong untuk mempromosikan misalnya apa lofom saya misalnya saya bikin hoak kebohongan saya bilang oh polisi-polisi itu semua kalah polisi-polisi itu semua gak becus polisi-polisi itu semua gimana saya bikin konten-konten yang kayak begitu yang menyudutkan polisi misalnya tapi berisi kebohongan ya apakah boleh atau saya bikin berisi kebohongan saya bilang misalnya oh Pak Kapolri itu sudah terima swap satu triliun dari penjahat A penjahat B padahal itu saya ketahui bohong hanya untuk supaya lofom saya misalnya jadi viral apa boleh Pak Kapolri apa boleh gitu loh ya kan janganlah hal seperti ini nanti menjadi presiden dan menjadi penindakan yang sepihak yang tebang pilih Pak Kapolri ya jadi yang kayak begini buru-buru ditangkep aja ditahan biar menjadi efek jerak ya karena sudah berulang kali ya sudah berulang kali podcastnya Richard Lee ini bukan untuk kebaikan bukan untuk manfaat masyarakat bukan untuk pemberitaan tetapi dilakukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi ya untuk memarketing dia punya produk memarketing temennya punya produk ya bahkan saya pun juga dipanggil sempet waktu itu dengan cara untuk disudutkan seolah-olah saya mafia asuransi untuk apa dia membela temennya dia si hotdog gitu loh jadi hal-hal seperti ini saya melihat Pak Kapolri sudah tidak sudah tidak positif ya sudah tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan sudah melawan hukum dan saya berharap polisi menjadi garda terdepan untuk penindakan disitu ya supaya apa supaya saya pribadi juga bisa makin menghormati polisi kalau polisi tidak bisa dihormati lalu bagaimana dong dengan pelindung masyarakat ya kan jadi tolong Pak polisi ya terutama Pak Kapolri perintahkan bawahan anda proses hukum Pak karena ini sampai detik ini ini sudah dilakukan pembiaran ya dan ini merusak reputasi Polri ya toh yang namanya sudah ada aduan sudah ada laporan polisi itu wajib wajib ditindaklanjuti minimal diproses Pak ya diproses dilihat bener gak ini ada unsur pidananya atau tidak gitu loh jangan diem-diem aja Pak Polisi Pak Kapolri ya terima kasih Pak saya harap masukan saya ini bisa membangun memberikan kritik kepada kepolisian ya saya tidak mengeluarkan cacimaki saya juga tidak apa menghujat-hujat Polisi karena apa yang saya ingin itu adalah Polisi cuma bergerak sesuai hukum itu aja ya saya gak ingin mencemarkan nama Polisi menyudutkan Polisi tidak ada di situ saya gak mau di situ ya tapi saya tuh senewen kalau ngeliat ini Polisi ini kerjanya apa kalau ada penjahat atau dugaan penjahat atau ada laporan Polisi tapi tidak ditindaklanjuti Pak ya dan saya yakin masyarakat banyak yang menunggu tindaklanjut dari pihak kepolisian masyarakat saya harap masyarakat juga bisa mengerti bahwa video ini saya bikin bukan untuk menyudutkan si Richard Lee atau kepolisian bukan tetapi apabila ada konten-konten yang berisi hoak ya kan disitu jangan dilakukan tebang pilih dong masa cuma galilos sama ompolos yang dimasukin penjara kalau memang itu pidana ya semua yang melakukan apa namanya konten-konten hoak seharusnya diproses juga itu yang saya mau ya equality before the law jadi saya mau polisi ini bisa menegakkan hukum seadil-adilnya bisa profesional dan bisa tajam juga ke atas seperti yang Pak Kapolri bicarakan itu saya dukung 100% itu disitu ya jadi justru kalau ada oknum-oknum polisi yang membiarkan penjahat-penjahat yang membuat konten-konten hoak apalagi hanya karena dibela oleh Hotline Paris terus menjadi bisa dilewatin proses hukum ya gak ada gunanya lagi hukum Pak ya gak ada gunanya lagi kepolisian kalau kayak gitu mendingan dibubarin aja dan ini menjadi presiden buruk nantinya berarti lohmam seperti saya pun boleh dong bikin konten hoak misalnya ya ya kan seharusnya jangan gitu loh maksud saya adalah ini sesuatu yang harusnya polisi itu memberikan contoh ya hal ini dilarang jadi supaya Richard Lee besok-besok gak bikin konten seperti itu lagi ya jangan dia berasa uang dia banyak terus dia bisa kebal hukum itu yang gak boleh Pak dan polisi pihak kepolisian harusnya memberikan contoh dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa polisi ini menegakkan hukum polisi ini profesional ya sehingga saya bisa bangga terhadap kepolisian oke terima kasih teman-teman salam cedas hukum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati